Halo teknolovers, eh masih ingat gak dengan Honda CR-Z yang produksinya sudah ditutup sejak 2016? Ternyata nih ya teknolovers, Honda telah memunculkan mobil ini kembali ke pasar global. Kira-kira kenapa ya sampai harus di-up lagi? Kali ini kami telah merangkum alasan mengapa trademark Honda CR-Z muncul kembali. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu agar kamu terus update info menarik lainnya dari teknologi Portland. Pada 29 Juli lalu, Honda telah mengajukan hak patent untuk merek dagang Honda CR-Z sebagai mobil rilisan selanjutnya yang diproses ke United States Patent and Trademark Office Amerika Serikat. Diketahui upaya pendaftaran merek dagang mobil biasanya menjadi cara untuk melindungi produk suatu pabrikan agar tidak dipakai merek lain termasuk untuk produk yang tak diproduksi lagi. Namun langkah perpanjangan yang dilakukan Honda pada CR-Z malah menimbulkan banyak sekali asumsi. Merek dagang mobil ini sepertinya bukan hanya mau dipertahankan, melainkan akan diperbarui dan dijual kembali. Jika memang pihak Honda bertujuan untuk melindungi hak merek Honda CR-Z yang sudah tidak diproduksi, kemudian muncul pertanyaan lain. Misalkan Honda benar-benar hanya sekedar memperpanjang hak merek CR-Z, harusnya masa jatuh temponya tidak jauh dari masa pengajuan tersebut. Sementara yang terjadi adalah masa berakhir dari hak merek Honda CR-Z tanggal 30 Juni 2017. Bukannya jarak waktu 3 tahun itu sangat jauh, asumsi bahwa Honda lupa memperpanjangkan trademark pun mulai tersiar. Kucurigaan tersebut diperkuat lantaran trademark Honda CR-Z belum ada yang didaftarkan di luar Amerika Serikat. Sehingga muncul dugaan kalau Honda diam-diam menyiapkan CR-Z terbaru. Jika kita mengutip dari Motor Trend, nyatanya Honda berencana untuk menghidupkan kembali CR-Z sebagai bentuk usaha mereka agar bisa bersaing dengan General Motors yang mengandalkan Kia K5. Kemungkinan Honda pun bakal menambah varian hatchback dengan dua pintu sebagai model dari Honda CR-Z. Dan diprediksi, Honda CR-Z akan rilis pada tahun 2021 mendatang. Mobil Honda CR-Z muncul pertama kali pada ajang Tokyo Motor Show 2009 dan di North American International Motor Show 2010. Kemudian Honda CR-Z dipasarkan ke 56 negara dengan penjualan 66.909 unit. Indonesia menjadi negara pertama peluncuran Honda CR-Z, tepatnya 2012 silam, sekaligus jadi mobil hybrid pertama garapan Honda yang meluncur di Indonesia. Saat itu bersaing dengan model hybrid lainnya seperti Toyota Prius dan Toyota Camry. Untuk mengingatkan kamu, mobil Honda CR-Z ini merupakan mobil yang masuk kategori mobil hybrid. Mesin yang digunakan adalah mesin 1.500 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 130 hp dan torsi 190 Nm yang disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan dan metik CPT. Kala itu, Honda sempat mengklaim bahwa Honda CR-Z merupakan salah satu produk yang bisa diunggulkan dari segi efisiensi bahan bakar. Meski berbekal mesin hybrid, namun sayang sekali Honda CR-Z harus disuntik mati pada tahun 2016 dengan alasan demi memberikan kesempatan bagi eksistensi produk hybrid lain milik Honda seperti Honda Clarity. Jika ada hulu mobil ini kurang diminati, belum tentu versi reborn-nya nanti terlihat dilirik oleh konsumen tanah air. Kalau memang spesifikasi yang dihadirkan sesuai kebutuhan konsumen, maka kemungkinan Honda CR-Z masih bisa mengaspal di Indonesia. Dan faktor harga pun seharusnya tembus angka yang semestinya melihat persaingan mobil juga makin ketat. Dulunya CR-Z ditawarkan dengan harga Rp 475 juta untuk transmisi manual, sedangkan transmisi CPT Rp 489 juta. Melansir Liputan 6.com berdasarkan data Car Sales Base tahun 2019 menjadi tahun emas bagi CR-Z di Amerika Serikat, di mana penjualan produk ini sebanyak 11.330 unit. Tahun berikutnya terjual 4.192 unit, lalu sempat turun menjadi 3.562 unit, hingga akhirnya hanya mampu terjual 38 unit saja di tahun 2016, 2017, dan 2018. Nah, menurut kamu, apakah sosok Honda CR-Z ini bisa bersaing dengan modul segment Hydrate Line-nya? Tuliskan jawaban kamu di bawah ya, teknologas. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nantikan info menarik lainnya dari teknologi populer. Jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini. Terima kasih dan bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.